Usaha yang pertama adalah usaha dohir Usaha yang kedua adalah usaha batin Kita sering mendahulukan usaha dohir Usaha menyelesaikan apa saja Termasuk usaha masalah keuangan Berusaha dohir tanpa batin tidak sempurna Tidak akan mendapatkan apa-apa Usaha batin tanpa usaha dohir tak? Setiap malam hanya doa saja Berikan rezeki solat malam Tidak kerja, tidak dapat duit Usaha batin saja Ada orang usaha dohir lupa kepada Allah Tak benar Kita sering mengandalkan kehebatan dohir kita Lupa kepada Allah Ini yang menjadi masalah besar itu Karena kita sering lupa kepada Allah Ini tidak pandang seorang pengusaha Seorang ustaz pun sering lupa kepada Allah Contoh seorang ibu yang solehah Semoga anak-anaknya pada sehat Putra-puterannya sehat semuanya Amin Ada seorang ibu yang punya anak sakit Di saat anaknya sakit Karena ibu dia punya uang, punya ringgit Kemudian dia punya koneksi Punya kawan, dokter dan sebagainya Anaknya sakit, demam, panas, tinggi Seorang ibu yang sehat akalnya Dia akan berfikir Untuk mengobati anaknya Kalau sampai dia tidak mengobati anaknya Semua orang akan marah Ini ibu macam mana nih? Macam apa ini ibu? Maka seorang ibu langsung bergegas Telefon kepada seorang dokter Assalamualaikum dokter Bisa saya datang saat ini Oh iya kenapa? Anak saya sakit Pergilah seorang ibu Dan wajib seorang ibu berusaha untuk mencari Obat untuk anaknya Sehat akalnya Ya betul? Cuma saya pengen tahu Hei ibu yang solehah Siapa diantara kita Yang di saat anaknya sakit Sebelum pergi ke dokter Mengambil air wudu Lalu sholat dua rokaat Memohon kepada Allah Ya Allah Berikan kesembuhan kepada anakku Ayo tanyakan Kita sering lupa kepada Allah Dikisahkan Nabi Musa juga seperti itu Nabi Musa itu ceritanya sakit Setelah sakit Minta kepada Allah Kesembuhan Lalu Allah berikan dia Musa Idhab ila syajarat fulaniya Wahai Musa pergilah ke pohon itu Dan makan daunnya Ambil daunnya dan kau makan Betul Sayyidina Musa datang ke pohon tersembur Dimakan daunnya Sembuh sakitnya Beberapa tahun kemudian Sakit lagi Nabi Musa AS Karena dia sudah punya pengalaman Langsung pergi ke pohon Makan dah daun Tak sembuh-sembuh Lalu kan Kepada Ya Allah Dulu aku Waktu sakit Minta kepadamu obat Kau suruh aku makan daun Kemudian setelah itu Aku makan daunnya Aku sembuh Setelah ini berlama-lama Aku baru sakit lagi Aku sakit Pergi ke pohon Makan daun tak sembuh Dijab oleh Allah Dulu sebelum kau pohon Kemana kau Kepadamu Ya Allah Itulah yang harus kehadirkan Datang ke Allah Dulu baru ke Keduhir Makanya ini perlu Minta kepada Allah dulu Ngambil air wudu Yang usaha kerja pun demikian Termasuk ustaz Kata Imam Nawawi Ustaz pun jangan lupa Jangan mengandalkan Kehebatan ilmunya Kecerdasan otaknya Fasih lesannya Tidak jaminan Yang berhidayah siapa? Allah Yang memberikan ilmu siapa? Allah Maka kata Imam Nawawi Seorang ustaz itu Termasuk bentuk Daripada pengkhianatan Halus tersembunyi Kalau hanya mengandalkan Kecerdasannya Khianat kepada Allah Maka ustaz itu Ustaz yang serius Ustaz yang merampi Yang sesungguhnya Itu sebelum mengajar Malamnya sudah memohon Kepada Allah Dengan berokaat-rokaat Sholat malam Minta Ya Allah Aku esok pagi Akan pergi ke sana Ya Allah Berikan hidayah Dan bimbinganmu Kepada yang di sana Ya Allah Sampai Imam Nawawi Mengatakan Jika engkau ingin Mengajar ilmu Kalau sempat Sholat dua rokaat Sebelum mengajar ilmu Di tempat mengajarmu Kalau itu masjid Gabung dengan Sholat tahiyyat al masjid Kalau bukan Lakukan sholat dua rokaat Mohon kepada Allah Ya Allah Berikan ilmu Dan bimbingan Kepada yang belajar Minta kepada Allah Bukan hanya Menyiapkan materi Ilmu yang ditulis Hebat ceramahnya Wah Bukan itu Tapi Allah Maka dari itu Pengen cari solusi Tentang keuangan Tapi sholatnya Ditinggal Wah Ini cari sengsara Kalau mendapat dunia Hilang akhiratnya Lebih rugi dia Maka ketahilah Usahamu seperti apapun Engkau akan mendapatkan Sesuai dengan apa yang Allah tentukan Tidak akan lebih Maka tetap berusaha Tapi jangan jauh dengan Allah Yang lebih sengsara lagi Na'udhu billah Ada seorang punya usaha Dunia Serius Tapi dia lupakan kepada Allah Sukses lagi dia Sukses lagi Sudah tak sholat jumat Sukses Dulu waktu Waktu dulu fakir Sholat ke masjid Ini Akhirnya semakin fakir dia Akhirnya tak sholat ke masjid Tak sholat jumat Jadi kaya Wah Tambah kacuk Berarti dia telah didaftarkan Di neraka yang paling dalam Maka Tetaplah usaha zohir Tapi jangan lupa Usaha batin Semakin dekat kepada Allah Jangan sampai kita Meninggalkan sholat Jum'at Na'udhu billah Balik sholat Fardhu Masya'Allah Dengan Allah Allah yang memberikan solusi Allah yang memberikan jalan syarih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.